Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah ada seorang ayah yang ingin mengajarkan kepada anaknya untuk mengontrol keuangannya sendiri Anak dari sang ayah tersebut masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar Biasanya sang ayah selalu memberikan uang saku kepada anaknya di setiap pagi sebelum berangkat sekolah Namun kini sang ayah ingin mencoba memberikan 30 ribu per minggu kepada anaknya yang mana uang saku tersebut sudah termasuk uang transport berangkat ke sekolah Lalu keesokan harinya sang ayah mengajak anaknya untuk berkeliling kota sambil menikmati hari liburnya Sebelum berangkat ke kota tak lupa sang ayah memberikan 10 ribu sebanyak 3 lembar sebagai uang saku dari anaknya tersebut Kemudian sang anak menyimpan 10 ribu sebanyak 3 lembar tersebut di dalam saku celananya Sesampai di kota sang ayah dan anaknya sibuk menikmati hari libur mereka Namun di tengah perjalanan keduanya terkejut karena didatangi oleh kakek-kakek yang sudah tua rentah dan memelas Melihat datangnya kakek tua rentah dan memelas tersebut Sang anak merasa tidak tega dan segera mengambil 3 lembar uang 10 ribu yang ada di saku celananya Sontak sang kakek merasa senang sekali karena masih ada manusia yang mau memberinya uang Kemudian sang ayah bertanya Anakku mengapa kamu memberi 3 lembar uang 10 ribu yang ayah beri tadi Bagaimana dengan uang saku selama seminggu ini? Tanya sang ayah Kemudian sang anak menjawab Yah jika kakek tua tadi ikhlas menerima sedikit uang dariku Maka aku akan lebih ikhlas untuk memberi uang lebih banyak kepada sang kakek Jelas si anak tersebut Kemudian disusul dengan pertanyaan ayahnya lagi Betul anakku namun bagaimana dengan uang sakumu selama seminggu ini? Lalu sang anak kembali menjawab Seperti yang saya jelaskan tadi ayah Jika Allah telah mengirimkan ayah dan bunda dalam hidupku Tentu Allah telah menjamin rezekiku Apalagi Allah tidak akan membiarkan aku hidup kelaparan Seperti sang kakek tua renta tadi Kemudian sang ayah tercengang mendengar jawaban dari anaknya tersebut Dan kehabisan kata-kata lantaran tidak percaya Jika anak yang baru duduk di kelas tiga sekolah dasar tersebut Mampu menjawab sedemikian indahnya Sang ayah merasa seolah-olah seperti sedang berbincang Dengan seorang pemuka agama Yang membuat dirinya tidak berarti apa-apa ketika berbincang dengan anaknya Sosok orang tua yang bijak dalam mendidik anak dan diabadikan dalam Al-Quran Ada beberapa nasihat bijak dari Luqman yang dapat kita terapkan Di antaranya adalah Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong Karena itu akan menghancurkanmu Dan ambillah dunia ini sekedar keperluanmu Serta nafkahkanlah sebahagianya untuk keperluan akhiratmu Sahabat dari kisah tadi semoga kita semua semakin gemar Berbagi dengan sesama Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh